Saudara petani plasma dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Peniti Sungai Purun mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis 23 Juni 2022. Kedatangan petani ini untuk mengadu nasib dan meminta agar pemerintah mencabut izin perusahaan yang tidak menepati janjinya terhadap petani plasma. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga mengenai aksi damai oleh petani plasma dari PT Peniti Sungai Purun HPI Agro ke kantor DPRD Kalbar pada Kamis 23 Juni 2022. Setiba di halaman kantor DPRD, masa menyampaikan sejumlah orasi tuntutan di hadapan Komisi 2 DPRD Kalbar bersama sejumlah anggota yang berasal dari Kabupaten Membawah. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan diantaranya terkait lahan plasma yang hanya dibayar rata-rata Rp50.000 per hektare oleh PT PSP. Perlakuan yang dilakukan oleh perusahaan kepada petani pemilik lahan ini sudah berlangsung 12 tahun lamanya. Petani meminta agar DPRD dan pemerintah dalam hal ini gubernur kabar dan kementerian terkait untuk mencabut izin perusahaan yang menjalimi masyarakat. Tiga pertama tadi, pembagian hasil plasma yang tidak adil. Dari mulai GRTT 2008-2009, sampai saat ini, bagi hasil kami, sampai saat ini petani kami plasma masih kebagian kemarin terakhir, waktu kita Rp1.000.000, itu naik Rp173.000.000. Sebelumnya, itu Rp50.000-Rp80.000. Sebelum ada, kami mau ke sini Rp1.000.000. Nah ini dengan urasi 12 tahun. Anggota DPRD Kalbar, Ermin Elfiani, memastikan akan segera melakukan rapat bersama mitra kerja untuk memanggil pihak perusahaan guna meminta penjelasan. Bapak-bapak, Ibu yang hati hari ini, memang tugas kami serabat Bapak-Ibu untuk mendampingi Bapak-Ibu semua. Jadi jangan ada yang terlaku bahwa kami siap mendampingi Ibu untuk berlaku Bapak-Ibu. Karena saya minta kepada pengawangan, kami mendampingi perusahaan, tidak hanya komisi dua, tapi komisi satu, serta daerah pemilihan untuk kabar dua. Di sini ada Pak Suhef, ada Junyana, ada Pak Esa, ada saya sendiri, dan ada kedua. Walaupun saya tidak menarungi komisi dua, tapi saya berharap untuk komisi satu, komisi dua untuk mendampingi Bapak-Ibu untuk kantor gubernur. Jadi saya tanahkan lagi kembali kepada Bapak-Ibu semua, apakah perlu pertemuan dengan kami atau kita langsung ke kantor gubernur? Selain itu, nanti saya minta kepada Bapak Kornakok agar menyerahkan apa saja yang menuntutkan dari Bapak-Ibu semua. Karena kenapa kami akan mengagidakan komisi dua untuk komisi satu untuk rapat kerja. Para petani mengaku aksi ini masih dilakukan secara damai dan sesuai prosedur. Namun jika tuntutan tidak diindahkan oleh pihak perusahaan, tidak menutup kemungkinan aksi lebih besar akan dilakukan. Sementara itu dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pihak perusahaan belum memberikan jawaban. Dari kota Pontianak, jurnalis warga mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.